Hai teman-teman selamat datang di pras learning ini video ketiga dari pras learning jadi hari ini kita akan mempelajari tentang masih di situs fundamental namun kali ini yang part ketiga oke langsung aja saya buka Instagramnya oke ini silau banget ini karena warnanya sama-sama oke ini jadi yang akan saya bacakan oke belajar C++ part 3 langsung saya buka ini jadi pembelajaran yang lanjutan dari video yang kemarin mungkin bisa cek aja di Instagramnya ya oke jadi lanjutkan belajar C++ yaitu kita akan mempelajari macam operator dan contoh penggunakan secara lebih mudah baik langsung kemudian saya akan baca akan sedikit cepatnya apa itu operator operator merupakan sebuah simbol yang memiliki fungsi untuk melakukan operasi-operasi pada sebuah data pada bahasa C++ operator terbagi menjadi yang pertama ada aritmetika, assignment, comparison, logisial, dan big wise oke mohon maaf kalau secara terbatasnya salah oke jadi yang pertama saya menulis tentang operator aritmetika operator aritmetika operator yang digunakan untuk melakukan operasi bilangan aritmetika operasi yang dapat dilakukan terdiri dari penjumlahan pengurangan perkalian pembagian modulus increment dan decrement jadi operator aritmetika ini bisa digunakan untuk membuat operator yang sederhana dengan menggunakan bahasa C++ studi kasus disini saya sudah menyiapkan bahwa studi kasus untuk dicoba jadi yang pertama yaitu disini ikul iStream yang biasa seperti pada video sebelumnya jadi disini intinya lebih ke masukan nilai AB kemudian nanti akan diproses kita akan tahu hasilnya nanti di AB A tambah B itu berapa dikali dibagi berapa gitu ini contoh studi kasusnya nanti saya akan bukakan nanti saya juga menginstall saya buka aja nanti kita akan cobain kodenya oke selanjutnya 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 ada outputnya output yang ditampilkan setelah berhasil dijalankan maka output yang akan didapatkan seperti gambar di bawah ini jadi ya itu outputnya yaitu masukkan nilai A masukkan nilai B jadi ini inputan jadi AB ini inputan kemudian selain di input gimana 10 ditambah 5 hasilnya berapa 15 kemudian 10 dikurang 5 hasilnya 5 kemudian 10 kali 5 hasilnya 50 dan 10 bagi 5 hasilnya 2 sesuai kan sesuai dengan perintah dan penggunaan operator oke selanjutnya disini saya kasih penjelasan juga penjelasan C sama dengan A tambah B kode di atas merupakan kode yang menjalankan perintah sehingga angka yang dimasukkan diproses menjadi penyumbahan begitu juga dengan operasi pengurangan pertalian dan pembagian untuk operator lain seperti Bitwise Sigmund Comparation Logical dan Bitwise akan dibahas pada part berikutnya jadi saya membahas tentang pembelajaran C++ lebih ke satu-satu saya pisahin sedikit-sedikit tujuannya yaitu untuk memahami secara lebih mendalam karena kalau semuanya dikumpulkan dalam satu bulletin akan sulit untuk memahami oke setelah terakhir terima kasih saya menyadari banyak kekurangan dari tulisan ini saran dan komentar pembaca yang sangat bermanfaat sebagian apa yang saya kedua ini teman-teman juga ada yang mau komentar tentang materi bulletinnya ada yang kurang silahkan saya sangat welcome banget karena ini adalah media pembelajaran saya apakah orang-orang paham dengan apa yang saya jelaskan oke demikian yang saya dapat sampaikan terima kasih ini saya harus kesimpului buat bikin tangan buat bikin tangan terima kasih terima kasih terima kasih